Intro Rajin mendampingi suami yang menjadi ketua umum Partai Solidaritas Indonesia Kayasan Pangarep saat masa kampanye di pemilu 2024 Erina Gudono ternyata dilirik oleh Partai Gerindra untuk didorong maju sebagai bakal calon Bupati Sleman Tentu bukan tanpa alasan, nama Erina dipertimbangkan masuk ke dalam radar Gerindra Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibu Rohman, sosok Erina yang masih muda Terlebih karena keluarganya turut berjuang memenangkan pasangan Prabowo Gibran di Sleman, Yogyakarta Selon tersebut salah satunya mungkin karena memang keluarga beliau ikut all out Berjuang memenangkan Prabowo Gibran di Sleman Juga mungkin karena memang seorang tokoh juga yang dikenal masyarakat Apalagi perempuan ya Saat ini memang jarang pemimpin perempuan Dan ketika ada pemimpin perempuan Mendapat atensi yang lebih dari masyarakat Intinya hal-hal tersebut akan dinilai nanti dan akan diputus oleh Pak Prabowo Sementara calon Wakil Presiden Mahfud MD turut merespon Kabar menantu Presiden Jokowi Erina Gudono Yang masuk radar Gerindra Sebagai calon Bupati di Pilkada Sleman Mahfud mengaku bukan anggota KPU Sehingga tak bisa banyak berkomentar soal itu Mantu Jokowi akan maju Bupati Sleman Sejak menikah pada bulan Desember 2022 yang lalu Dengan putra bungsu Presiden Jokowi Popularitas perempuan kelahiran Pennsylvania, Amerika Serikat ini terus naik Peneliti SMRC Saediman Ahmad pun menyebut Ini jadi awal yang baik jika Erina mau serius Berkiprah di dunia politik sebagai calon Bupati Sleman Kalau kita lihat nama-nama yang dimunculkan oleh Gerindra kan Mungkin tidak ada yang sepopuler Erina sekarang ini ya Sebagai sosok pendamping KS Pangarep Jadi popularitas ini sangat penting Kan biasanya di dalam pemilihan kepala daerah, pemilihan anggota legislatif, bahkan pemilihan presiden Modal pertama yang harus dimiliki oleh seorang kandidat adalah popularitas Kalau dikenal saja tidak Bagaimana orang kemudian bisa memberikan penilaian sampai kepada pemilihan Jadi modal popularitas ini adalah modal yang paling pertama Di Sleman ini Gerindra kan tidak bisa mengusung sendiri calon Bupati Masih butuh sekitar 4 kursi tambahan dari 6 kursi yang sekarang diduduki oleh Gerindra di sana Karena itu butuh kekuatan politik di luar Gerindra Kiprah keluarga Jokowi di dunia politik bukanlah hal baru Sebelumnya Jokowi mengawali karir sebagai wali kota Solo Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Republik Indonesia Sementara putra sulungnya Gibran yang maju sebagai cawa pres di pemilu 2024 Setelah menjabat sebagai wali kota Solo Disusul sang menantu Bobi Nasution yang kini mencoba peruntungan maju di Pilgub Sumatera Utara Setelah menjadi wali kota Medan Dan yang terakhir KS Sang Pangarep Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia yang mulai diperbincangkan di Pilkada Solo Lalu benarkah Erina Gudono akan menyusul seperti keluarga Jokowi yang sudah lebih dulu berkecimpung di dunia perpolitikan Indonesia? Di liputan, Kompas TV Menantu Jokowi Erina Gudono dilerik ke Partai Gerindra dalam radar calon bupati di Pilkada Sleman Apakah Erina akan menyebut serius tawaran ini? Dan jika serius, seberapa besar peluangnya? Kita bahas bersama dengan pengamat politik Universitas Gajah Mada, Mas Nyarwi Ahmad Mas Nyarwi, selamat sore Mas, ini kan bukan pertama kali sebenarnya terakh keluarga Jokowi dilirik oleh Partai Politik untuk di Pilkada Tapi kalau Mas Nyarwi melihatnya, sebenarnya ini adalah bentuk kegenitan Partai Politik Kegagalan kanderisasi atau ekspansi dari dinasti politik Jokowi? Ya, kalau saya ditanya dengan tiga opsi itu jawaban saya bisa tiga-tiganya Itu jawaban yang mungkin kalau di ujian bisa salah ya, Sindi Tapi dalam politik bisa saja benar semua Kalau misalnya dikatakan misalnya itu kegenitan Partai Memang kalau dalam lihat tren-tren yang terjadi hari ini ya, termasuk usulan Erina ini kan muncul dari Gerindra itu Nah itu wajar, kenapa? Karena Gerindra itu belum pernah ya, memenangkan ya Pilkada khususnya untuk Sleman gitu Dan saya kira Gerindra punya target tentunya dengan memunculkan nama-nama yang populer Yang kira-kira punya pengaruh yang nanti sangat kuat atau punya peluang gitu ya Untuk bisa bertarung ya dibandingkan kontestan yang lain gitu Atau paling enggak gitu dengan memunculkan nama misalnya contoh Erina yang populer ini Nah nama-nama kandidat dari Gerindra yang lain juga bisa makin populer Paling enggak apa yang disampaikan Gerindra itu menjadi perhatian gitu Itu satu, kalau yang kedua misalnya, kalau itu dikatakan apa namanya Kaitannya dengan tadi ya misalnya dinasti politik Jokowi ekspansi ya Ya faktanya memang juga demikian gitu Pak Jokowi itu saya kira itu presiden yang paling berhasil ya Membangun dinasti politik pasca reformasi ya Kita lihat aja kan dari anaknya ya, dari wali kota, kemudian cawapres, menantunya Nah ini kalau termasuk nanti, kalau misalnya Mas Kaisang berhasil di Solo, Erina berhasil di Sleman Wah itu luar biasa keberhasilannya masuk rekor apa ya Mungkin rekor muri ya, dan word genesis rekod juga gitu Jadi kalau ditanya gitu tadi ya Kalau yang ketiga misalnya, apakah itu kegagalan partai politik Kalau itu saya kira belum tentu ya Karena begini, kita harus lihat dua teori disitu Kalau bicara teori yang normatif, memang iya Idealnya partai politik ini ya artinya kader-kader dia dong kan gitu Nah yang terjadi seringkali kan bukan, asal ambil tokoh yang populer gitu Tapi faktanya partai-partai politik ini kan juga akarnya kurang kuat di tengah masyarakat Sehingga dia beradaptasi Nah cuma cara adaptasinya ini yang seringkali gitu ya Kurang ideal atau bahkan dianggap merugikan prinsip-prinsip demokrasi gitu Sebenarnya ya sendiri ya Kalau usulan nama Erina itu tidak ada masalah Artinya bagus-bagus saja Cuma kalau itu sumbernya dari elit gitu ya Bukan dari masyarakat Bukan dari, tadi kan katanya representasi anak muda Bukan dari anak muda sendiri Nah itu yang saya kira akan menjadi kendala gitu Kalau katakanlah Erina itu kontribusinya real di tengah masyarakat Sreman Apa saja yang sudah selama ini dilakukan dan itu ditunjukkan Saya kira tidak ada masalah Cuma kalau kita tidak tahu rekam jejaknya gitu ya Tidak tahu apa yang juga dilakukan dalam dunia apa istilahnya Politik maupun kebijakan publik tiba-tiba masuk Nah itu seringkali munculkan pertanyaan Ya kan gitu termasuk wah ini jangan-jangan bagian dari Memperkuat ya cakar dinasti politik Jokowi di Indonesia Kira-kira itu Mas Nyarwi tapi kalau ngeliat sendiri nih Kalau Mas Nyarwi ngeliatnya sebenarnya Partai Gerinda seserius apa sih Mau mencalonkan Erina Atau ini cuma cek ombak aja sebenarnya Ya kalau dikatakan tidak serius ya Sepertinya kok tidak masuk akal juga Karena kan Gerinda punya pengalaman ya Berkolaborasi dengan Pak Jokowi dan juga keluarga Jokowi Untuk menangkan sebuah pemilihan Contoh yang terakhir yang kita simak gitu ya Itu pemilihan Capres-Cawapres kemarin Dengan apa munculnya Contohnya Gibran sebagai Capres dan itu berhasil gitu Nah kalau kita simak Keseriusan tentu saja kita harus cek ya Gerindra saya kira punya mekanisme di organisasi kepartian sendiri Tetapi kan kita lihat ya tradisi Partai Gerindra ini kan Tradisi komando Kan di Indonesia ada beberapa partai yang tipenya itu Partai Komando Jadi kalau founder-nya atau ketua umumnya itu kingmaker-nya sudah memutuskan Ya kira-kira bisa dilakukan Keputusan itu bisa dijalankan secara efektif Jadi kalau misalnya Pimpinan Gerindra saya memutuskan Saya kira juga bukan tidak mungkin itu dilakukan secara serius Tetapi tentu setiap part politik itu pengen ya Dalam pertarungan itu tentu bisa Menguji kemampuannya secara fair Bahkan memenangkan pertarungan itu sendiri gitu Oke Mas Nyarwi Tapi kalau misalnya Erina kemudian serius juga nih Mau terjun ke Pilkade Sleman Sebenarnya kansnya akan seberapa besar? Ya kalau itu harus dilihat dulu Dicek dulu ya sini ya Maksud saya kita kan belum tahu datanya ya Misalnya seberapa popularitas di Sleman Kalau di nasional saya kira udah populer ya Terus kemudian di segmen-segmen apa Misalnya diterima gitu ya Terus masuk halal apa saja yang membuat dia tidak diterima Saya kira kita belum melihat Tetapi overall kalau kita lihat Ya peluang itu selalu ada ya Hanya saja gitu Tadi kan dikatakan misalnya Pak Bipur Rahman tadi di awal Misalnya perempuan gitu Ya itu juga salah satu menarik ya Salah satu identitas politik yang menarik Tetapi pernah juga di Sleman Salon Bupati perempuan itu juga gagal gitu Hanya begitu Berkali-kali gitu Artinya perempuan itu tidak cukup gitu ya Kemudian anak muda seperti itu Di Sleman memang sepertinya setahu saya belum ada juga ya Yang anak muda Tapi banyak para politisi senior justru yang bertarung gitu Dan beberapa kali ya Menangkan pertarungan juga Tapi saya kira gini ya Memang ada banyak variable ya Satu variable partai sendiri Seberapa itu kemudian serius mencalonkan Karena kita tahu banyak topok yang Popularitas selektif rendah tapi partinya serius juga Bagus prospeknya gitu Yang kedua juga saya kira juga Masyarakat ya Tentu masyarakat di Sleman ini cukup unik ya Ada komunitas apa namanya Intelektual juga ada Komunitas menengah juga ada Bawah juga ada lengkap gitu Anak muda juga ada dengan berbagai karakteristik Saya kira ini juga menjadi tantangan ya Sebagai pasar politik tentu Sleman lebih komplikated ya Lebih banyak hal yang Dan lebih menantang tentunya Tapi kalau misalnya itu dicalonkan serius Sama Gerindra dan menang Saya kira itu record Apa istilahnya prestasi Di nasi politik Jokowi yang luar biasa juga itu Kira-kira itu Oke Oke artinya Sebenarnya tokohnya gak masalah Tapi asal-berasal dari aspirasi publik Mas Nyarwi Ahmad Terima kasih banyak waktunya untuk rumah pemilu Sehat selalu Ya Ya Ya